Tuhan dan Allah biar kami tentu dan untuk menjawab ini saya minta tolong Yesus yang jawab saya tidak mau menjawab, saya minta tolong Yesus yang jawab jadi supaya saya tidak dipersalahkan saya minta tolong Yesus yang jawab apakah dia Allah atau Tuhan atau Bukum lihat Injil itu ada empat Matthew, Marcus, Lucas, dan Yohanes kita lihat empat Injil semua saya kutip lalu mereka kecil dan menolak dia maka kata Yesus kepada mereka titik dua koma pembuka seorang Nabi dia ngaku seorang Nabi dia seorang Nabi saya aminkan semua umat Islam menjadikan Yesus Nabi Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Manusia ada sebuah video dimana dia ingin tahu langsung dari mulut Yesus berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sebenarnya banyak ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan salah satunya dalam Tuhan Nes Pasir 13 ayat 13 ketika dia membasu kaki murid-murid dan murid-muridnya menyebut dia guru dan Tuhan di ayat yang ke-13 disitu berkata kamu menurut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan ketika murid-muridnya mengakui dan memang dia tidak menolak dan menyangkal karena memang dia adalah Tuhan yang datang dari sorga untuk menyelamatkan manusia yang berdosa sebab itu dimanapun kita berada khususnya orang-orang yang percaya kepada Yesus jangan terombang ambing namun pegang teguh apa yang dikatakan Alkitab apa yang dikatakan oleh firman Allah itu ya dan amin tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah karena rencana Allah itu ialah datang menebus manusia dengan caranya sendiri dengan keajaibannya yang dia nyatakan dalam rupa manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya haleluya salam kemenangan iman selamat menikmati